Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi Karena memang kita kalau pagi disini Maka di belakang dunia sebelah sana Adalah malam ya Jadi selamat malam buat teman teman Yang ada di Spanyol Ecuador, Amerika Dan lain sebagainya Right here I still Have this Spatulata Again it's from dendrobium I have this dendrobium Toson cross with CL Boon Where CL Boon CL Boon itself is Carl Ludwig Boon Is a dendrobium Hybrid originated by I don't have the information Sorry And I will tell you that Toson Is actually cross between Nindi eye With Helix While CL Boon Is a cross between Nindi eye With La Centera So both Of the parents are having Nindi eye as the parents ya Jadi kedua silangannya tadi Both of the crosses Have the parents of Nindi eye Keduanya memiliki parent yang sama Yaitu Nindi eye atau Nindi eye Jadi apa yang dihasilkan dari Nindi itu Adalah Usually Nindi eye give this Pink or purple color Of the dendrobium Jadi biasanya Nindi eye dia Again dari Ornanya kuat ya Bisa gila disini warna-warna Dari Pohon yang ada di depan saya Warnanya hampir sama semua ya Kemudian juga Nindi eye giving this Apa ya Mungkin mau dibilang sepolnya Saya sudah mengamatin dulu Apakah benar Kalau sepol yang ini Dia lebih ke Ya masih ada Dikit-dikit Penampakan helixnya ya Where helix that I told you House And ear Or Horn Like a mickey mouse Jadi kalau Ciri khas dari silangah helix Saya bilang Di beberapa video saya Telinganya itu Mirip seperti telinga mickey mouse Telinga atau This pitel ya I mean The pitel here Or the horn Jadi yang saya bilang Telinga adalah Bagian pitelnya ini Yang berwarna ungu Ataupun bagian Tangguknya ya Kalau Lachentera Bisa dilihat dari Pelintirannya For the Lachentera Inherit I think This beautiful horn too Kayaknya dari tanduknya Yang melintir Seperti ini ya Very twisting Kalau yang lainnya Mungkin masih ada gen Dari helixnya Oke I have 4 Plants Of the Dendrobium toson And They are all having This pink In a super purple color With the different Shape of the Horn or the pitel Jadi Ada 4 pohon Yang sedang berbunga sekarang Dengan silangan yang sama Yaitu Dendrobium toson Dikali dengan CL boom Ada perbedaan Persamanya adalah Warnanya sama-sama Lelaki pink Kemudian ada Ungu Dan agak Putih-putihnya Ini Perbedaan Ada pada Bagian pitel Yang ini Melintir ya Dia melintir ke atas Sedangkan yang lainnya Itu Seperti helix tadi Dendrobium helix Dimana Telinganya Tidak terlalu Melintir Tidak terlalu Ke atas Tapi dia Seperti Keymouse Saya bilang ya Oke Dan Yang Saya suka Adalah Bagian Digirnya ini Lebar banget Seperti apa ya Bisa Saya bilang Seperti Ular cobra guys Saya pikir Ini Seperti 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 Cobra Snake Apalagi Saya tidak Bisa mikirin Apa yang lainnya Jadi Menurut saya Seperti Ular cobra aja Di bagian Lelumnya Maaf Kalau tidak berkenan Dengan description saya Yang ini juga Selebar yang tadi Jadi Ini sangat Menarik Karena Setiap plant Tidak memiliki flower Jadi Senang banget Karena Dari empat Empat plant Atau empat pohon Yang ada di depan saya ini Walaupun silangannya sama Tapi ternyata Bungannya tidak ada yang sama guys Oke Yang satu ini malah Belum Mekar Sempurna ya This one still In buds And not Lumin perfectly So I cannot tell Jadi belum bisa Kita bandingkan dengan Tiga pohon lainnya ya Yang ini juga cakep banget Lihat warnanya ya Bagian sepolnya itu ada lebih putih disini Tapi memiliki garis-garis Atau You can see that This is having quite white color here With the beautiful stripe Jadi garisnya itu malah melintang begitu ya guys Wow lidahnya juga So exciting to see ya Serang banget ini So I hope someday That it will be registered But meanwhile We just Have to Enjoy the flower Of this beautiful cross Between the Derbium Toson With Che El Bun Okay thank you my friend Bye bye